Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya anak-anak kelas 6 SD Muhammadiyah 2 GKB Sehat ya? Alhamdulillah Oke, kali ini Ustazah akan mengajarkan kalian tentang Dengan mata pelajaran PLH tentang lingkungan dan komponen-komponennya Kita sesama bareng-bareng ya Oke, yang pertama Pengertian Lingkungan Menorat Undang-Undang nomor 23 tahun 1997 tentang lingkungan hidup Yaitu menjelaskan pengertian lingkungan Yaitu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, dan keadaan hidup Termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perkehidupan Dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya Itu adalah pengertian lingkungan menurut Undang-Undang Sekarang pengertian lingkungan secara umum adalah Segala sesuatu di sekitar kita Manusia yang mempengaruhi kekembangan kehidupan manusia Baik secara langsung maupun tidak langsung Itu adalah penjelasan lingkungan secara umumnya Nah sekarang komponen-komponen yang ada di lingkungan kita Itu terbagi menjadi dua Yaitu komponen biotik dan komponen abiotik Komponen biotik dan komponen abiotik ini saling mempengaruhi Saling berkesinambungan Kalau ada komponen biotik juga ada komponen abiotik Jadi saling mempengaruhi Nah komponen biotik Komponen biotik itu apa sih? Jadi komponen biotik adalah komponen yang terdiri dari makhluk hidup Makhluk yang hidup Contohnya hata, pupuk-pupuk, bakteri, jamur, pemuurai, mikroorganisme, dan lain-lain Kemudian untuk komponen abiotik bagaimana? Komponen abiotik itu terdiri dari benda mati Atau benda tak hidup Ada tulisannya A Abiotik, tapi tidak hidup Contohnya apa? Yaitu tanah, batu, air, dan cahaya Ini contoh, salah satu contoh komponen abiotik Nah ini Ini adalah lingkungan Atau kalau di dalam ilmu pengetahuan alam itu namanya ekosistem Ini adalah ekosistem dana Dimana di dalam ekosistem ini terdapat komponen biotik dan komponen abiotik Apa saja sih ini komponen abiotiknya? Kupuk-kupuk Kemudian ada bunga matahari, ada rumput, ada kata, ikan, terus ini tanaman, ini ada hewan, kemudian ada kurung, ada pohon, dan lain-lain Itu adalah komponen biotik Nah apakah di dalam ekosistem dana ini ada komponen abiotik? Ya jelas ada ya Kenapa? Karena komponen biotik dan komponen abiotik itu saling mempengaruhi Saling berkesinambungan Apa saja komponen abiotiknya? Ini cahaya matahari, udara, batu, air, ya Ini apa ini? Kayu tergeletak ini ya Nah itu adalah salah satu contoh komponen abiotik Jadi dalam suatu ekosistem atau dalam lingkungan kita Itu ada dua komponen yang berdampingan Ya yang saling mempengaruhi Yaitu komponen abiotik dan komponen biotik Nah kalau dalam lapisan bumi kita bagaimana? Nah struktur lapisan bumi berdasarkan susunan kimia ada empat Yaitu yang pertama adalah atmosfer, kemudian hidrosfer, litosfer, dan biosfer Nah untuk tiga ini atmosfer, hidrosfer, dan litosfer Ini adalah komponen abiotik Kemudian untuk biosfer, ini adalah komponen biotik Masuk dalam komponen biotik Jadi di dalam lapisan bumi saja sudah terbagi menjadi dua komponen Yaitu komponen abiotik Ada tiga ini dan komponen biotik Gitu ya Kenapa sih atmosfer, hidrosfer, litosfer kok dikatakan komponen abiotik Sedangkan biosfer juga dikatakan komponen biotik Kita ulas satu-satu ya Oke yang pertama Atmosfer Atmosfer merupakan lapisan udara Atau zat gas ini ya Daerah yang zat gas ini Yang membentang di atas bumi Nah ini Ini adalah atmosfer kita Lapisan ini tersusun dari nitrogen sebesar 78% dan oksigen sebesar 21% Ini adalah susunan atmosfer Kemudian hidrosfer Hidrosfer merupakan daerah bumi yang meliputi air Nah air di bumi kita itu kan banyak ya Ada air laut, danau, sungai, air tanah, dan lain-lain Itu adalah hidrosfer Jadi hidrosfer itu air yang meliputi air Kenapa kok sampai dikatakan komponen abiotik ya Karena air ini tadi ya Karena daerah bumi yang meliputi air Makanya hidrosfer dikatakan sebagai komponen abiotik Kemudian mitosfer Mitosfer adalah daerah yang berupa tanah dan batuan dalam perut bumi Karena mitosfer itu adalah tanah dan batuan Maka mitosfer juga dikatakan sebagai komponen abiotik Mitosfer adalah lapisan kerak bumi yang paling atas Yang terdiri dari batuan Nah ini Oleh karena itu Jika lapisan mitosfer atau lapisan kerak bumi itu bergesehan Ya bergesehan sedikit Maka akan terjadi gempa Nah itu tadi Gempa itu karena Pergeseran lapisan Ini Paling atas ini kerak bumi ya Yang Namanya mitosfer Kemudian yang keempat adalah biosfer Biosfer adalah Lapisan tempat tinggal makhluk hidup Nah Karena ini tempat tinggalnya makhluk hidup Termasuk hewan Tumbuhan Manusia Maka Biosfer ini Ditatakan sebagai Lapisan Atau komponen Biotik Nah itu tadi penjelasan ustada tentang lingkungan Dan komponen-komponennya ya Terima kasih anak-anak Jangan lupa pesannya ustada Solat 5 waktu Kemudian Membaca Al-Quran Maji Dan Jaga kesehatan ya Sampai disini dulu Pertemuan ustada dengan kalian Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih